Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai viewers Kali ini papan arkitek akan memberikan viewers ide desain hunian dengan konsep kabin kayu Hunian dengan konsep kabin kayu memiliki berbagai kelebihan Suhu udara di dalamnya akan tetap sejuk meski cuaca di luar sedang panas Apapun perabotan yang digunakan, hunian ini tetap menarik secara visual viewers Kayu memiliki kekhasan tersendiri dan keunikan yang tidak dimiliki oleh material lainnya Aksen kayu tersebut dapat menjadi kunci kekuatan material Baik dipadukan dengan furnitur konvensional ataupun modern lainnya Tidak hanya ramah lingkungan, material kayu juga dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Kayu bukan merupakan penghantar panas yang baik Sehingga tidak akan membuat suasana dalam ruangan menjadi pengap dan panas Seperti apa ya ide desain hunian dengan konsep kabin kayu kali ini? Desain kali ini request dari Adi Hart Dan bagi viewers yang mau terpilih juga Caranya cukup subscribe channel youtube Papan Architect Like, share, tulis request kalian di kolom komentar Hunian berkonsep kabin kayu ini memiliki luas lahan 120 meter persegi Luas bangunan 60 meter persegi Dan lahan hijau 50% Dengan kebutuhan ruang pada lantai dasar yakni Carport Teras Ruang keluarga Dapur kering Ruang tidur utama Ruang tidur anak Ruang cuci Ruang santai Hemek Dapur dan ruang makan Pada lantai mezanin terdapat Ruang tidur anak Serta ruang tidur utama Pada bagian fasad Terlihat satu sisi tertutup Dan satu sisi terbuka Yang memperlihatkan struktur kayu Cardboard dengan beton cetak berwarna abu Menjadi kombinasi yang pas dengan material kayu Fasad hunian ini Sekaligus bisa menjadi ciri khas hunian kamu viewers Penutup hunian dengan bentuk pelana Menggunakan material atap aspal Struktur kayu yang dibiarkan terbuka Selain menjadi aksen hunian Juga memberikan bukaan yang lebar sebagai sirkulasi Sehingga pasokan udara dan cahaya pada hunian Mencukupi kebutuhan penghuni Tentunya hal ini memenuhi kriteria hunian yang sehat ya viewers Lampu gantung minimalis sangkar burung Bisa menjadi pilihan yang menarik Untuk mengisi hunian Dari eksterior Kita menuju ke interior Agar hunian mungil tetap terlihat lapang dan bersih Pada ruang keluarga Letakkan sofa merapat pada dinding Agar tidak ada penghamburan ruang Jangan tempatkan sofa atau kursi terlalu banyak Dan terletak terpisah-pisah Letakkan berdempetan Dan memanjang untuk efisiensi ruang ya viewers Menyatukan beberapa ruang di dalam rumah Merupakan alternatif termudah Untuk mengakali hunian yang luasnya tidak seberapa Ruang keluarga dan ruang makan memang memiliki fungsi yang berbeda Namun keduanya menjadi area berkumpul keluarga Jadi tak masalah jika harus disatukan viewers Poin pentingnya adalah memilih furnitur yang mengutamakan fungsinya Jadi sebisa mungkin gunakan furnitur yang benar-benar diperlukan saja ya viewers Meskipun begitu Perhatikan tingkat kesesuaian antara furnitur di ruang makan dan ruang keluarga Misalnya furnitur yang digunakan menggunakan model dan bahan yang sama Dalam satu area Viewers bisa mendapatkan dapur kering dan dapur basah sekaligus Minibar juga merupakan salah satu solusi untuk rumah-rumah yang terbilang kecil Viewers bisa memanfaatkan minibar sebagai meja makan Dengan konsep unik yang menyatukan interior dan eksterior seperti ini Selanjutnya, kamar mandi dengan pintu geser diletakkan di sebelah ruang makan Dominasi warna putih memang sangat mendukung konsep kamar mandi minimalis Tidak peduli luas atau sempit Mewah atau sederhana Yang dipastikan pada kamar mandi adalah fungsinya yang dapat dimaksimalkan Dari kamar mandi, kita intip ruang lainnya Hunian kabin kayu ini memisahkan setiap area seperti konsep pada penginapan viewers Untuk menuju ke area pribadi, kita harus melalui teras Teras merupakan tempat untuk bersantai Jadi tak ada salahnya jika viewers menambahkan hammock Pengaruh hammock untuk beristirahat sangat efektif Menghadirkan hammock di teras rumah juga baik untuk viewers yang hobi membaca Atau sekedar mencari inspirasi Teras yang terbuka lebar langsung menghadap keluar Menjadi area yang tepat untuk bersantai baik di pagi dan sore hari Kursi teras kayu ini cocok diaplikasikan pada teras minimalis yang mengusung tema serba kayu Mulai dari partisi hingga perabotannya akan menjadikan rumah tampak semakin cantik, natural Kita masuk ke ruang tidur utama Ruang tidur pada desain Hunian kali ini mengusung konsep mezzanine viewers Jadi pada bagian bawah dikhususkan sebagai ruang kerja Dengan menghadap bukaan yang besar untuk meminimalisir kejemuan saat bekerja Pada sisi lainnya dijadikan area penyimpanan pakaian Dengan kabinet minimalis menyesuaikan ukuran ruang ya viewers Dengan begini ruang tidak akan terlihat sempit Juga tentunya memberikan kesan rapi Tempat tidur pada bagian mezzanine dengan tangga yang menempel ke dinding Menghususkan area tempat tidur seperti ini Akan membuat kualitas tidurmu lebih meningkat viewers Kualitas tidur yang baik tentunya akan menunjang aktivitas sehari-hari kamu viewers Tidak berbeda dengan kamar tidur utama Kamar tidur anak ini juga didesain dengan konsep yang sama Pada bagian bawah terdapat area bekerja Serta area penyimpanan pakaian Kasur masih diletakkan pada area mezzanine Dengan dinding kaca Ruang tidur ini terlihat mewah sekaligus elegan ya viewers Dengan desain seperti ini Tentunya pengaturan ruang menjadi lebih efisien Terakhir kita menuju ke bagian belakang hunian Pada bagian belakang ini Dijadikan sebagai ruang cuci minimalis Ruang cuci minimalis ini tentu saja tetap memberikan kenyamanan Untuk aktivitas movie viewers Gimana viewers Ide desain hunian ini tentunya tetap bisa disesuaikan lagi Dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya Berikut rencana anggaran biaya Untuk membangun hunian dengan konsep kabin kayu ini Ada pun total biaya sebesar Rp216.472.500 Material cat putih Kayu jati Dan beton expose Diaplikasikan pada bagian eksterior Material cat putih Lantai plaster Dan panel kayu Diaplikasikan pada bagian interior Sekian dulu review desain minggu ini Nantikan desain selanjutnya yang gak kalah keren Jangan sampai kelewatan ya Jangan sampai kelewatan out ya Permanja